Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to back my channel selamat ditutup gitar Sempor kali ini saya akan mereview eh bagaimana ini isinya ya efek mereview efek digitex rp255 ya ini digitex rp255 ya eh bagaimana isinya isinya apa aja fungsinya seperti apa aja dan kelebihannya dimana saja Hai hari kita simak ya tonton terus video ini Oh ya yang baru berkabung atau yang baru bertemu di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya biasa kita seperti biasa biar eh kita semua bisa berbagi eh berbagi pengalaman bersama eh yang terutama biar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari eh my channel ya selamat ditutup kita eh kita langsung saja review saja ya ini efek digitex rp255 ya seperti ini ya tampilannya teman-teman eh efek digitex rp255 ya eh efek mini ya tapi suaranya luar biasa eh ini cocok untuk semua genre ya mau campur sari eh mau dangdut rock ya band dan lain-lain lah intinya ini ini adalah efek digitex ini adalah ya produk desain ya produk desain dari USA ya produk desain dari USA ya ini eh made innya made innya Cina ya ini ya model rp255 f strip EU ya ya tampilannya seperti ini dari dari samping seperti ini dari bawah seperti ini ya eh yang terutama adalah pinggirnya ini adalah eh dilengkapi ya ada ininya nih kita bisa memilih jenis ampli yang kita inginkan ya seperti apa mau kasar atau mau alus disini disini yang dihasilkan bisa dialuskan bisa dikasarkan disini ya input audio DNA lexion ya live mono out right out ya ini ponce out in USB ya 9 volt AC 1 ampere ya 1,3 ampere ya tampilannya seperti ini ya digitex ya terus ini ya dilengkapi pedal juga pedal ini kita enggak rapat-rapat harus menyettingnya di posisi seperti misalkan kita mau ke wah gitu ya kita kita enggak usah nyeting wah ini seketika kita injek seperti ini injek kebawah di sini wah wahnya otomatis akan koneksi dengan wah ya akan koneksi dengan wah lebih kita langsung bisa memainkannya kita mau off kan lagi kita tinggal pencet lagi ya ya seperti apa ya isi dalam efek ini dan fungsinya itu apa saja ya kita langsung hidupkan saja ya terutama tampilannya seperti ini ya versi 11 clean langsung saya sudah setel clean ini ya yang pertama ini ini pedalnya dua Hai dilengkapi dengan empat potensio ya di sini langsung tertuju master level Hai master level maksimal 99 ya kita global master levelnya di sini ya Nah global master level ini dilengkapi di sini dilengkapi juga di sini drum drum set juga ada ya Nah kita ini salah satu efek yang sangat mudah untuk disetting ya kita mau pergi kemana 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 disini kita tinggal sini saja kita misalkan kita ke revoke disini mau cari revoke apa mau kemana ini tinggal kita pencet sini aja misalkan kita ke revoke disini mau cari revoke apa mau cari revoke seperti apa disini nyetingnya disini ya disini mau mau ke bawah lagi juga bisa ini ini untuk tombol dua ini edit untuk untuk disini untuk memilih ini ya memilih driver atau dan lain-lain disini nah disini dilengkapi setiap ini expression ya Hai disini ya Hai sangat komplit sekali disini ya revoke dan lain-lain revoke delay terus efek noise gate juga ada ya equalizer amplifier air disini juga dilengkapi amplifier kita bisa memilih jenis ampli yang kita inginkan disini ya sangat banyak sekali ini sangat banyak sekali pilihannya disini ya kita juga disini juga distorsinya juga dipisah disini kita juga bisa memakai distorsi juga mau yang seperti apa kalau disi amplify disini di sini Hai sini juga udara distorsinya disini kompresornya juga terpisah wahnya juga terpisah disini di sini juga ada pick up juga nih kita bisa memainkan pick up nya disini mau di on atau mau di off juga bisa bisa disini ya Nah ini disini dilengkapi tombol on off ya kayak seperti push-pull ya seperti model push-pull kita misalkan mau menonaktifkan salah satu dari driver ini kita tinggal off seperti ini apa yang kita perlukan atau apa yang tidak diperlukan disini kita bisa off disini atau on disini ya ya di sini juga dilengkapi eh aduh sangat banyak sekali ya dari Harmoni juga saat Oh iya nih HPS nya juga ada nih Hai sangat lengkap sekali misalkan kita main HPS kita Hai nah wahnya langsung kita bisa ketika kita langsung pencet agak keras dikit ya wah akan on itu akan off lagi ya kita mainan gitu seperti ini bisa mainan pedal seperti ini seperti wah efek gitu ya kalau segeru kalau sudah ini bisa dikembalikan lagi ke off lagi ya kita kembalikan ke volume lagi ya ya ini untuk tuner ya untuk tuner gitar kita langsung pakai ini saja ya kita pencet Bypass tunggu sampai tuner ya langkahnya seperti itu exit ya kita pencet dua-duanya ini secara bersamaan Bypass sampai ketemu tuner ya nah tuner itu bisa kita bisa tuner gitar disini eh disini ya terus tampilannya seperti ini ya ini cocok saya gunakan untuk eh dangdut campur sari rok dan lain-lain ya eh mari kita coba seperti apa suaranya yang sudah saya setting eh coba kita langsung ya kita akan mengetes hasil Hai hasil sound yang saya setting ya dari efek digitek rp255 ya seperti apa ya Hai ini settingan sederhana saya yang ini Hai ini posisi tombolnya Hai belum di belum dinyalain ya tombol belakang ya disini ya akan ada tombolnya seperti apa ini kliennya coba kita nyalakan tombol belakangnya kita pencet ya menjadi mixer ya disini tulisannya dari AMP menjadi mixer ya lebih soft ya lebih lembut ya 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 ini kita berpindah ke setelan distorsi ya yang saya setting ya sobat lumayan soft ini misalkan kita belakang posisinya kita berubah jadi AMP sini ya agak lebih apa karakternya agak lebih tribal ya kita posisikan ke mixer lagi ya biar agak soft suaranya kalau menurut saya ini sangat cocok untuk genre seperti rock rangdut atau sambur sari dan lain-lain kalau menurut saya ini disurah suku nah kita mainkan pedal wahnya ya di sini wah on ya nah sekarang kita wahnya sudah di tidak diperlukan lagi kita off saja kita jadi jadi fungsinya disini menjadi pedal polumo ya nah ini settingan download saya ya eh ya kurang lebihnya seperti itu review dari efek gitar digitex rp225 ya eh untuk settingan-settingan eh di video selanjutnya eh subscribe saja eh biar bisa menantikan tutorial eh setting eh dari efek digitex rp225 ya eh terima kasih eh semoga bermanfaat semoga bermanfaat video ini eh jangan lupa like komen di bawah ini di bawah video ini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat